Al-Hikam Al-Ata'iyah Al-Allahu bihi wa bi'ulumi masyaykhina fid da'oraini amin Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-30 Beliau berkata Liunfiq zu sa'atim min sa'atih al-wasiluna ilaih Yang artinya Hendaklah berinfak orang yang memiliki keluasan rizki dari rizkinya Mereka adalah orang yang telah sampai kepada Allah SWT Dan orang-orang yang disempitkan rizkinya Ialah mereka orang-orang yang berjalan menuju Allah SWT Pada hikmah ini Imam Ahmad Ibn Atayla Menjelaskan kepada kita bahwasannya ada dua golongan Di dalam kita menuju kepada Allah SWT Golongan yang pertama adalah Al-wasilu ilaih Yaitu Orang yang telah sampai kepada Allah SWT Atau dikatakan Al-arifu billah Orang yang mengenal Allah SWT Atau dikenal sebagai Al-mujtaba Al-mujtaba Yaitu orang yang dipilih oleh Allah SWT Kemudian golongan yang kedua adalah Al-salik Yaitu orang yang berjalan menuju kepada Allah SWT Baru berjalan Belum sampai Atau dikatakan sebagai Al-salik Itu orang yang menuju kepada Allah SWT Di dalam Al-Quran Allah berfirman Allahu yajitabi ilaihimai yashak Wayahdi ilaihimai yunib Allah itu Memilih Kepada Orang yang ia kehendaki Untuk sampai kepadanya Dan memberikan petunjuk Kepada orang yang senantiasa kembali Kepadanya Kita Di dalam menuju kepada Allah SWT Kita mulai dengan As-suluk Kita mulai dengan Ijtihad Kita mulai dengan berusaha Dengan memperbanyak ibadah Dengan memperbanyak Amal soleh Sehingga Dengan ibadah Yang kita laksanakan Yang senantiasa Bersandar kepada Allah SWT Senantiasa Ikhlas lillahi ta'ala Senantiasa Memandang bahwasannya Ibadah yang kita jalankan Adalah Merupakan Taufik Pertolongan dari Allah SWT Sehingga Sehingga dengan demikian Allah akan Memberikan hidayah kepada Kepada kita Untuk sampai Sampai kepadanya Dan orang-orang yang berjihad Di dalamku Maka Kami akan tunjukkan Kepada mereka Jalan-jalankan Kemudian Dikatakan Yang kedua Adalah merupakan As-salik Yaitu orang yang menuju Kepada Allah SWT Kemudian Ada yang dinamakan Al-wasil ilallah Yaitu orang yang telah Sampai kepada Allah SWT Yaitu mereka siapa Mereka yang senantiasa Mengenal Allah SWT Wata'ala Senantiasa Menyaksikan Allah SWT Senantiasa Mengawasi Allah SWT Yaitu orang-orang yang telah Menyatu Orang-orang yang telah Bersaksi di dalam hatinya Bahwasannya Allahu ma'i Allahu nadirun ilai Allahu qadirun alai Allah senantiasa Bersamaku Allah senantiasa Melihatku Dan Allah adalah Yang maha kuasa Atasku Perbedaan yang sangat Yang sangat jauh Antara Orang yang baru berjalan Menuju kepada Allah SWT Dengan orang yang telah Sampai kepada Allah SWT Kita di dalam menuju Kepada Allah SWT Memulai dengan As-suluk Kemudian Allah akan memberikan Hidayah kepada kita Untuk sampai Kepadanya Perjalanan menuju Allah SWT Perjalanan yang Sangat melelahkan Yang penuh dengan Rintangan Yang penuh dengan Lika-liku Terkadang Orang Bermula dengan Dia langsung Sampai kepada Allah SWT Tidak lain adalah Merupakan Pertolongan dari Allah Terkadang Orang itu Menuju kepada Allah Berjalan Sedikit demi sedikit Yang sampai Akhirnya Sampai kepada Allah SWT Al-Wasil Adalah merupakan Orang yang memiliki Pengetahuan Tentang Allah SWT Memiliki Rahasia Rahasia Ilahi Memiliki Pengalaman Di dalam menuju Kepada Allah SWT Mereka Dituntut Agar Menginfakkan Atau Memenjelanjakan Atas Rizki-rizki Yang telah Allah berikan Kepadanya Yaitu dengan Mengajarkan kepada Para murid-muridnya Bagaimana kita Sampai kepada Allah SWT Bagaimana kita Membersihkan Jiwa kita Dari segala Sifat-sifat tercera Bagaimana kita Menghiasi diri kita Dengan sifat-sifat Yang terpuji Sehingga Terjadi Yang dinamakan Dengan Al-Murokobah Dan Al-Mushahadah Yaitu senantiasa Kita Merasa Bahwasannya Allah itu Mengawasi kita Dan senantiasa Kita menyaksikan Allah SWT Tidaklah Kita Ketika melihat Orang berjalan Melainkan Di dalam Hati kita Allah Adalah Zat yang Memberikan kekuatan Dia untuk berjalan Tadkala kita Melihat Sebuah keniamatan Tidak lain Yang memberi Niamat ini Adalah Allah SWT Tadkala kita Melihat Sebuah kasih sayang Maka Kita Mengingat kepada Allah SWT Allah SWT Yang memberikan Kasih sayang Kepadanya Adabun Adabun as-salik Itu orang Itu orang yang Baru berjalan Kepada Allah SWT Masih minim Pengalaman Masih sedikit Tajrubah Ataupun Pengalamannya Untuk menuju Kepada Allah SWT Sebagaimana Orang yang Wasil Kepada Allah SWT Dituntut Untuk Mengajarkan Kepada Muridnya Bagaimana Menuju Kepada Allah SWT Begitu pula Seorang salik Yang masih Sedikit Pengalamannya Begitu pula Dia juga dituntut Diperintahkan Untuk Berinfak terhadap Apa yang Apa yang Ia miliki Al-infak Membelanjakan Sesuatu Yang dimana Sesuatu tersebut Adalah merupakan Riski dari Allah SWT Tidak pandang Apakah Dia orang Yang telah Sampai kepada Allah Ataupun Orang yang Menuju kepada Allah SWT Begitu pula Orang kaya Orang kaya Menginfakkan Hartanya Sesuai dengan Kekayaannya Begitu pula Orang miskin Menginfakkan Hartanya Sesuai dengan Kemampuannya Sesungguhnya Allah itu Tidak akan Memaksa Kepada Manusia Kecuali Apa yang Menjadi Kemampuannya Maka dari itu Marilah Senantiasa Kita Berusaha Menjadi As-salik Menjadi Orang yang Menuju kepada Allah SWT Agar Senantiasa Mendapatkan Hidayah Dari Allah SWT Dan semoga Kita mendapatkan Aina ya Pertolongannya Untuk menjadi Ahlul mujtaba Itu merupakan Orang-orang pilihan Allah SWT Al-Fatihah 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 Tengah Al-Fatihah Terima kasih.